Disini sudah saya ajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya sebotol, sosro, gitu ya. Selalu ada masalah dengan sinuman, jadi semuai pus solusin. Biar apa? Iya betul, dia ada inspirasi, gitu kawan-kawan ya. Lagi gitu ya. Oke kawan-kawan, soal nomor satu kita baca aja bareng-bareng, soalnya kayak gini, gitu ya, kayak gini. Dengan adanya bank syariah diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional. Memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau atau tidak terminat dengan bank konvensional. Dan dapat memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyebab. Ketidakbakuan kalimat tersebut terletak pada A. Kurangnya tanda koma sebelum kata diharapkan B. Pemakaian kata dengan C. P. Gabungan kata bank syariah yang ditulis dengan huruf kecil D. Pemakaian kata pengembangan yang seharusnya perkembangan E. Pemakaian tanda koma sebelum kata dan Oke kan kawan. Jadi kawan-kawan untuk menjawab soal yang panjang seperti ini Bisa saja nanti kawan-kawan menemukan soal yang lebih panjang dari ini. Kalau ini tidak seberapa gitu ya. Maka trik pertama biar cepat Kawan-kawan jangan langsung dibaca ke sini dulu. Tapi bacanya ke sini. Langsung ke maunya soal apa. Oh ternyata maunya soal adalah Mencari kalimat yang tidak baku. Ketidakbakuan kalimat berarti mencari kalimat yang tidak baku. Berarti kalimat yang tidak baku ada di mana? Satu kurangnya tanda koma sebelum kata diharapkan. Berarti untuk mengetahui ini kawan-kawan harus tahu Penggunaan tanda koma itu di mana saja gitu. Karena penggunaan tanda baca termasuk tanda koma di antaranya Ada aturan ya kawan-kawan ya. Dia digunakan setelah misalkan saat menghadapi kata hubung tetapi sedangkan dan lain sebagainya. Insya Allah di akhir video akan makin jelaskan ya. Pemakaian kata dinginan. Gabungan kata bang Sariah. Kalau gabungan kata bang Sariah. Bang ini kan semua hanya huruf kapita itu hanya tulis di awal kalimat saja. Kalau di sini ya berarti otomatis di sini kesalahin pun kesana mengikuti huruf kecil juga. Nah maka berarti ini bang sudah betul berarti ya. Kemudian pemakaian kata pengembangan seharusnya perkembangan pengembangan bagus juga. Sudah betul ya. Tidak ini baku juga. Pemakaian tanda koma sebelum kata dan. Mana kata dan. Enggak ya kalau kata dan enggak pakai ini. Nah berarti yang tidak baku itu. Yang menyebabkan kalimat yang tidak baku itu adalah penggunaan kata dengan kawan-kawan ya. Kenapa? Karena kata dengan itu adalah konjuntor. Dia itu adalah kata hubung kawan-kawan. Nah kata hubung itu tidak digunakan di awal kalimat. Kenapa? Karena dapat mengaburkan atau merusak adanya subjek gitu ya. Karena awal kalimat itu kan subjek predikat gitu kan ya. Subjek predikat objek keterangan ataupun subjek predikat keterangan bisa seperti itu kan. Yang penting ini dulu ada subjek sama predikatnya. Kalau kata dengan simpan di depan subjek nih. Nah soal-awal dia hampir mirip subjek gitu kan. Maka berarti dia tidak kurang baku. Tidak baku sih sebetulnya langsung ya. Kenapa? Karena tadi akan mengaburkan si subjek. Jadi kalimat yang tidak baku pada kalimat ini, pada paragraf ini adalah adanya kata dengan di awal kalimat gitu. Jadi ini sebaiknya dihindari karena menyebabkan dia tidak baku mengaburkan atau menghancurkan gitu ya. Subjek dari kalimat itu sendiri. Jadi jawaban yang paling tempat untuk soal nomor satu ini adalah yang B. Begitu kan kan. A, nesan. Minat-minat. Jadi sejati-jati mantap. Kalau mantap. Next. Soal nomor two. Soalnya kayak gini lagi gitu ya. Karena eksploitasi yang terus-menerus biar langsung dan tidak diimbangi dengan penanaman kembali menyebabkan kawasan hutang menjadi rusak. Kalimat di atas menjadi kalimat baku. Lagi-lagi kalimat baku kan. Apabila diperbaiki dengan cara. Nah jadi ternyata kalimat di atas itu tidak baku. Maka tugas kita untuk menjadikan dia baku berarti apa yang harus kita perbaiki. Apa yang harus kita hilangkan. Apa yang harus kita tambah gitu di antaranya. A, menghilangkan kata karena. D, menghilangkan kata yang. C, menambah tanda koma setelah kembali. D, menghilangkan kata terus-menerus. E, mengubah kata tidak dengan tanpa. Oke kawan-kawan. Jadi pertama untuk menjelaskan soal ini. Lagi-lagi buat kekatakan. Triknya langsung kawan-kawan lihat ke sini. Ini dia perhatikan. Apa sih yang menulis soal A? Oh ternyata kita mencari kalimat baku. Ya agar kalimat di atas menjadi baku. Kita harus mengapain kalimat di atas. Apakah harus menghilangkan, menambahkan, ataupun mengubah. Nah kawan-kawan ternyata di atas ini. Kalimat ini. Ada dua konjunktur. Ada dua kata hubungi. Yaitu satu karena. Kedua. Menyebabkan. Nah. Maka kalimat ini. Yang atas ini akan menjadi baku. Apabila kita menghilangkan kata karuna. Tadi kan sudah kemakin katakan. Karuna itu sebaiknya. Ataupun kata hubung. Sebaiknya dihindari. Digunakan di awal kalimat. Karena akan menyebabkan kalimat itu jadi tidak baku. Jadi jawaban yang tepat itu adalah. Ia akan menjadi baku. Kalau kita menghilangkan kata karuna. Yang ini. Menghilangkan kata yang gak enak. Soalnya coba aja kita lihat mana yang. Ada yangnya dimana sih. Coba kita cek ya. Karuna iprotesi yang terus menerus berlangsung dan tidak dibangi dengan rupanya kembali. Menyebabkan kata hutan menjadi rusak. Menghilangkan kata yang yangnya gak ada. Berarti ini apalagi ini ya. Jaka sembung bawa makan cukro. Dan nyambung bro gitu kan ya. Kalau yang C. Menambahkan tanda koma setelah kembali. Karena iprotesi terus menerus berlangsung dan tidak dibangi dengan penamaan kembali. Kembali koma menyebabkan kurang enak didengar itu kan. Kalau dilihat dari itu. Dari pendengaran juga gak enak itu. Kemudian lagian. Kalau kita mau koma itu tidak digunakan setelah ini ya. Kata apa. Kata hubung ini. Menyebabkan ini gak kurang enak. Kalau koma itu nantilah di pertemuan terakhir akan mengakhir sampaikan kapan koma itu digunakan gitu ya. Ini juga enggak gitu. Menghilangkan kata terus menerus. Menerus menerus ini sudah baku ya. Karena di sini terus menerus sudah baku. Jadi penggunaan kata terus menerus itu tidak harus dihilangkan kawan-kawan ya. Kenapa? Karena terus menerus sudah baku bentuknya. Jadi gak harus dihilangkan. Karena disuruh baku sudah betul gitu ya. Karena apa yang harus kita hilangkan adalah kata karena saja gitu ya. Mengubah kata tidak dengan tanpa. Kita tanpa mana tidak. Dan tanpa dimangin dengan penelaman. Udah dengan tidak juga sudah tepat. Sudah baku gitu ya. Jadi kalau begitu jawabannya lebih tepat. Apa yang harus kita hilangkan agar terlalu tidak harus menjadi baku adalah dengan cara kita menghilangkan kata karina. Jadi jawabannya lebih tepat itu yang A. Kenapa? Karena karina tidak itu adalah konjuntor. Ada dua konjuntor. Kemudian tidak tepat di. Dan konjuntor kata hubungi karina ini tidak kurang tepat di. Bila disimpan di awal kalimat gitu kawan-kawan. Karena tadi akan mengaburkan subjek gitu ya. Dagi-an ada dua kalimat juga di sini. Ya. Equalitasi yang terus-menerus berlangsung dan tidak diimbangi dengan penelaman kembali menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Nah ini. Kenapa di sini tidak ada koma? Karena ini menunjukkan pola kalimat yang berurutan. Sudah jadi kalimat induk. Kemudian diikuti oleh anak kalimat. Ya. Kalimat induknya kan ekolitasi yang terus-menerus. Anak kalimatnya kan menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Jadi tidak harus digunakan koma. Kalau mau digunakan koma apabila ada kalimat untuk memisahkan antara anak kalimat. Atau induk kalimat yang didahului oleh anak kalimat gitu. Nanti pokoknya di video yang bagian terakhir akan makin sampaikan gitu ya. Jadi jawabannya lewat untuk soal nomor dua ini adalah yang begitu. Kau nolah understand? Minap-minap. Jadi seri mantap kalau mantap. Next. Soal nomor tiga gitu ya. Soalnya kayak gini lagi. Hutan merupakan penumpang kelestarian. Penumpang kelestarian hidupan di bumi karena tidak hanya menyediakan bahan pangan ataupun bahan produksi. Melainkan juga menjadi penghasil oksigen. Penahan lapisan tanah dan penyempanan cadangan air. Nah ini dia kawan-kawan. Coba kita lihat nih. Penggunaan tanda koma. Nah koma itu dipakai salah satunya untuk memisahkan untuk beberapa bagian nanti di akhir kalimat lah. Punya maaf ya. Ini dia koma, ini dia koma, ini dia koma, dan seterusnya. Nanti di bagian yang terakhir oke, kawan-kawan ya. Merekaannya kayak gini. Kalimat di atas menjadi kalimat baku apabila diperbaiki dengan lagi-lagi kalimat baku. Yang mana? Dengan cara A. Menambahkan tanda koma sebelum kata karena. B. Menulis kembali kata hutan setelah kata karena. Menulis kembali kata hutan setelah karena. Mana? Di sini. Karena hutan tidak hanya menyediakan. Nggak usah sebetulnya ya. Nggak usah ditulis lagi. Ini wrong berarti. Mengubah kata ataupun menjadi dan. Ataupun menjadi dan. Oke. Gitu ya. Mengubah kata ataupun menjadi dan. Ini juga. Mana? Bisa jadi sini. Mengubah kata melainkan menjadi tetapi. Sama aja ini wrong berarti ya. Mengubah kata penyimpan dan menyimpan. Penyimpan dan menyimpan. Mana? Juga menjadi pengasuki penahan lapisan dan penyimpangan cadangan air. Penyimpangan. Penyimpanan mungkin ya. Penyimpan. Penyimpanan atau penyimpan. Penyimpanan inilah. Sorry, sorry. Salah ngepik. Siapa yang nanti? Oke. Berarti salah. Dan menyimpan cadangan air. Penyimpan cadangan air. Dan penyimpanan cadangan air. Nah, itu juga wrong ya. Coba kita perhatikan tinggal yang mana tadi? Yang A sama yang C ya. Nah, ternyata kawan-kawan. Yang kurang tepat menambahkan ini. Coba cek yang A. Menambahkan tanda koma sebelum kata karena hutan merupakan penolong keletaran kehidupan di bumi karena menambahkan tanda koma sebelum karena. Nah, koma katanya di sini. Berarti di sini. Nah, sebetulnya untuk ini tadi kata maaf. Nah, sebetulnya untuk ini tadi kata Ma'aki ya. Koma itu digunakan salah satunya untuk mengapabila induk kalimat didahului oleh anak kalimat. Sementara di sini kan tidak. Kemudian tidak menunjukkan bahwa ini. Ini kan sudah berulut. Ini induk kalimat. Kemudian ini diikuti oleh kalimat. Lagian juga ini sudah menunjukkan kalimat yang setara. Yaitu kalimat yang setara. Itu adalah kalimat. Ya, kenapa setara? Karena karena itu. Ini bagian dari kalimat sebab-akibat. Jadi, tidak harus pakai koma. Berarti ini wrong. Pokoknya lebih jelasin nanti di bagian terakhir. Padahal kalau begitu jawaban yang tersisa tinggal C. Ya, sudah. Berarti jawaban yang C. Jadi, ternyata kawan-kawan. Kita harus mengubah kata ataupun menjadi adan. Kenapa? Karena konjunksi ataupun. Konjunktur ataupun. Konjunksi ataupun itu digunakan apabila kita akan membedakan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Misal. Berbeda. Misal, nanti ada di contoh kalimat selanjutnya oleh Maki ya. Dua hal yang berbeda gitu. Bukan, kalau ini kan dia hanya membandingkan dua kalimat yang sama. Menyediakan bahan pangan, bahan produksi. Di mana bahan pangan dan bahan produksi ini kan sama-sama hasil hutan gitu ya. Nih, karena tidak hanya menyediakan bahan pangan atau bahan produksi. Jadi hasil hutan tidak beda gitu. Dua-duanya sama. Maka yang paling tepat itu adalah harusnya dan ini. Karena tidak hanya menyediakan bahan pangan dan bahan produksi itu. Bukan ataupun. Kalau mau dibandingkan pakai atau. Ini harusnya ada dua hal yang berbeda. Sementara bahan pangan dan bahan itu kan dua hal yang sama. Karena merupakan hasil hutan gitu. Jadi yang paling tepat itu yang dan. Begitu kalau kalian angges ya. Minap-minap. Jadi tadi mantap. Soal number four. The last number ya. Oke ini kalimatnya kayak ini. Yang bukan kalimat baku. Lagi-lagi kalimat baku adalah. Blah-blah. A. Sehubungan dengan akan diberlakukannya undang-undang hak cita. Maka setiap pengusaha jasa bentuk kopi harus berhati-hati. Berarti ada koma diikut. Berarti ini ya. Kata hubung. Oke. Apakah disuruh tepat atau tidak gitu. Perusahaan bukan bermaksud untuk memberatkan karyawannya. Melainkan untuk menyelamatkan aset yang bina. Ini benar. Tuan-tuan. Kenapa? Karena koma itu dipakai apabila. Dia. Ini ada kata hubungnya nih. Melainkan. Nah sebelumnya maka dia harus pakai koma. Nanti di. Nanti setelah ini akan dibahas dengan api ya. Walaupun sudah dilakukan pendataan secara cermat. Masih ada keluarga miskin yang belum terdapat. Untuk mendapat bantuan. Ini untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat itu ya tadi. Karena kurangnya koordinasi antara pihak penentu kebijakan. Semua peraturan yang dibuat selalu menyebabkan masalah. Ini betul. Jika para penajar. Pusahaan tidak semua nyatuhkan bisnis dan misinya. Pusahaan sebut akan hancur. Oke. Jadi kalimat. Yang bukan kalimat baku adalah. Yang apa. Kenapa? Karena. Koma ini. Maka disini menunjukkan kalimat yang setara. Berupa hubungan sebab akibat. Jadi harusnya gak usah pakai koma disininya. Bagusnya. Langsung aja. Jadi. Hubungan dengan anak-anak di belakangnya undang-undang hak kita. Maka setiap penguasa jasa. Foto harus berhati-hati. Jadi gak usah harus pakai kalimat. Eh pakai koma gitu. Kalimat. Harusnya. Minap-minap. Jadi sudah dimantap. Oke. Kalimat-kalimat. Seperti yang mengjanjikan. Penggunaan tanda koma. Biasanya ya. Di kalimat baku itu. Jadi. Kalimat-kalimat perlu ketahui. Penggunaan. Ini. Penggunaan. Tanda baca. Tanda baca. Khususnya sekarang mengakibatasi pada tanda koma saja. Tanda koma. Koma. Takom. Tanda koma. Nah. Gini-gini ya. Kapan sih tanda koma itu digunakan? Gitu yang paling tepat. Nah. Satu. Ini perlu kawan-kawan ketahui. Tanda koma itu dipakai. Di antara unsur-unsur. Di antara unsur-unsur. Nih. Suatu. Suatu perincian. Nah. Kalau kita mau merinci sesuatu. Atau pembilangan. Baru. Kita gunakan koma. Gila pembilangan. Contoh. Misalkan. Ini eksempelnya. Mangakil. Mangakil aja lah. Biar mudah ya. Membeli. Mangga. Koma. Nah. Dia kan. Beri antara unsur-unsur perincian. Apa saja yang dibeli maki? Mangga. Koma. Misalkan. Manggis. Koma. Manggis. Koma. Tambah lagi. Misalkan. Dan. Apel. Nah. Jadi koma itu baru digunakan. Kenapa? Karena dirincikan. Gitu ya. Merupakan suatu kalimat. Merincikan sesuatu. Apa? Nih. Mangga. Manggis. Dan apel. Itu baru digunakan tanda koma. Nih. Kapan tanda koma digunakan? Yang kedua itu adalah tanda koma dipakai. Dia dipakai. Di belakang. Di belakang. Kata penghubung. Kata penghubung. Nih. Kata penghubung. Antar kalimat. Antar kalimat. Antar kalimatnya disatuinya. Antar kalimat. Yang ada di awal kalimat. Yang ada di awal kalimat. Kalimat. Seperti. Misalnya. Oleh karena itu. Biasanya kan kata penghubung yang di depan. Di awal kalimat itu. Oleh karena itu. Koma. Nah. Pakai koma. Kemudian jadi. Koma. Nah. Pakai koma. Meskipun. Begitu. Meskipun begitu. Koma. Misalnya. Akan tetapi. Akan tetapi. Koma. Nah. Baru kita gunakan tanda koma. Jadi. Di belakang kata penghubung. Antar kalimat. Nah. Yang ada di awal kalimat. Seperti. Oleh karena itu. Koma. Jadi. Koma. Meskipun begitu. Koma. Akan tetapi. Koma. Contoh. Misalkan. Oleh karena itu. Nah. Oleh karena itu. Koma. Nah. Setiap. Setiap peserta. CPNS. 2020. Harus. Rajin. Belajar. Belajar. Gitu. Ya. Sebelum. Ujian. Sekeran. Gitu ya. Karena itu. Setiap peserta CPNS 2020. Harus rajin belajar. Sebelum. Ujian. Nah. Kita pakai. Koma itu. Nah. Itu yang kedua. Nomor 3. Sekarang. Kapan tanda koma digunakan dulu? Nah. Tanda koma dipakai untuk. Nah. Dia dipakai. Untuk. Memisahkan. Memisahkan. Kalimat. Setara. Nah. Kalimat setara. Yang satu. Nah. Yang satu. Dari. Kalimat. Setara berikutnya. Kalimat setara berikutnya. Berikutnya. Yang. Nah. Yang didahului. Nah. Kalau tidak didahului ini. Tidak usah. Gitu ya. Jadi. Dia dipakai. Untuk misahkan. Kalimat setara yang satu. Dari kalimat setara berikutnya. Yang didahului. Kata penghubung. Nah. Kata penghubung. Kata penghubung. Tetapi. Koma. Melainkan. Koma. Melainkan. Melainkan. Koma. Atau. Sedangkan. Atau. Sedangkan. Jadi. Kalau kawan-kawan nanti menemukan. Kalimat setara. Yang satu. Dengan yang lainnya. Maka itu harus dibisahkan. Dengan siapa? Oleh koma. Apabila. Ia didahului. Oleh. Kata penghubung. Tetapi. Melainkan. Ataupun sedangkan. Contoh. Misalkan ya. Mang akil. Mang akil. Atau. Boleh lah. Mang akil. Sedang belajar. Mang akil sedang belajar. Koma. Sedangkan. Sedangkan. Bebebnya. Saya kan ya. Sedangkan bebebnya. Bebebnya. Sedang. Membaca. Boleh. Gitu kawan-kawan. Atau. Misalkan ya. Saya mencuci baku. Eh baku. Saya mencuci piring. Sedang. Koma. Boleh lah. Tambahin lagi. Saya. Mencuci piring. Saya mencuci piring. Koma. Sedangkan adik. Sedangkan adik. Membersihkan. 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 Kamar mandi. Misalkan. Gitu ya. Dia setara. Namun. Karena. Setara antara kalimat yang satu. Dengan kalimat yang berikutnya. Namun. Ternyata dia didahului oleh. Kata penghubung. Seperti. Tetapi. Sedangkan. Melainkan. Maka kita harus menggunakan. Tanda koma. Gitu kawan-kawan. Next. Yang keempat. Yang keempat itu. Tanda koma dipakai untuk memisahkan. Anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Jadi. Dipakai. Dipakai. Tanda koma dipakai. Untuk memisahkan. Untuk memisahkan. Untuk memisahkan. Untuk memisahkan lagi sama. Memisahkan. Anak kalimat. Anak kalimat. Yang. Mendahului induknya. Wah. Gak susah juga ya. Mendahului induknya. Nah. Apabila ada anak kalimat yang mendahului induknya. Maka kita harus menggunakan koma. Contoh. Jika. Hujan deras. Jika hujan deras. Koma. Nah. Jika hujan deras. Koma. Maka. Saya. Atau misalkan. Saya. Mang Akil. Langsung. Mang Akil. Tidak akan datang. Tidak. Akan. Datang. Nah. Anak kalimatnya ini. Mang Akil tidak akan datang. Itu anak kalimat. Itu kalimat kan jika hujan deras. Gitu. Atau kalau dibalik. Baru tidak pakai koma. Mang Akil tidak akan datang. Jika hujan deras. Nah. Itu gak harus pakai koma. Gitu kawan-kawan ya. Tapi kalau disini. Didahului. Anak kalimat. Mendahului. Anak kalimat yang menerhui induknya. Mang Akil tidak akan datang. Jadi induk kalimatnya ini. Sorry. Induk kalimatnya yang ini. Mang Akil tidak akan datang. Jika hujan deras. Ini induk kalimatnya. Jadi Mang Akil tidak akan datang. Tapi kalau didahului oleh anak kalimat. Jika hujan deras. Nih. Maka. Kita harus memisahkannya dengan tanda koma. Gitu. Karena dia didahului oleh. Anak kalimat. Itu dikawal-kawal. Itu diantaranya. Kemudian yang kelima. Misalkan. Yang nomor lima. Ini langsung aja ya. Tanda koma. Tidak dipakai. Kalau tadi dipakai terus ya. Kalau sekarang tidak dipakai. Tanda koma. Tidak dipakai. Untuk memisahkan. Dari tadi memisahkan. Kalau sekarang jangan dipakai. Untuk memisahkan apa? Anak kalimat. Anak kalimat. Dari induk kalimat. Dari induk kalimat. Jika. Jika apa? Jika anak kalimat itu. Jika anak kalimat itu. Mengiringi induk kalimatnya. Mengiringi. Mengiringi induk kalimatnya. Induk kalimatnya. Oke ulangi. Jadi tanda koma tidak dipakai. Untuk memisahkan anak kalimat. Dari induk kalimat. Jika anak kalimat itu. Mengiringi induk kalimatnya. Nah berarti. Kalau nanti harus tahu. Apa yang disebut dengan induk kalimat. Apa yang disebut dengan anak kalimat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Akan makhluk bahas gitu ya. Apa itu induk kalimat. Apa anak kalimat gitu. Contoh misalkan nih. Saya tidak akan datang. Jika hujan ras. Kayak tadi tuh. Mangakil. Nah. Mangakil. Misalkan ya. Tidak akan datang. Tidak akan datang. Nah datang. Jika hujan ras. Nah ini adalah contoh. Anak kalimat. Ya. Yang diiringi oleh induk kalimatnya. Assalamualaikum. Terima kasih.